ya assalamualaikum selamat pagi guys ketemu lagi dengan channel saya pokokirang 77 di video kali ini saya akan berbagi ilmu berbagi pengalaman dengan teman-teman subscriber semua dan para pemula cara mengatasi Honda beat fi yang starternya cetak-cetek ya 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 selain ini dirobah di bagian ecunya ini kita cek ini jatuhnya belum dirobah ya kita cek di bagian depan dulu ya bunyinya seperti ini kita kontak ya nih soalnya cek-cetak kayak gini guys ya pertama kita cek di bagian switch nya dulu kita buka switch nya kemudian kita cek di kabel yang besar ini ya ini kabel besar ini harus ada setrumnya dari aki ya kita tempelkan ke masa ya ini ada setrum dari aki sangat besar sekali kemudian kita sambungkan ke kabel yang menuju ke dinamo starter ya ya kita tempelkan ini tidak ada suara berarti permasalahannya adanya di switch starter ya bukan di buk maksudnya permasalahannya adanya di dinamo starter bukan di switch starter ya ini switch starter berarti enggak masalah kita kita pasang lagi adanya kita buka di bagian dinamo nya buka nih 8 pas ringnya saya buka dinamo nya ya sebelumnya dibuka di bagian filternya dulu ya sama wadah bautnya sini nih kita lepas ya setelah kita buka bengkelnya mana ya sebelum kita buka agar ingat kita kasih tanda dulu ya ya seperti ini nanti barangkali teman-teman lupa pas masangnya agar lebih cepat aja kemudian kita bongkar kita buka ya ini sangat keras ya kita cek ini banyak sekali kotorannya kita buka dinamo nya ya ini kelihatan coolnya sih masih kelihatan masih tebal tapi biasanya di bagian ya di bagian masanya ini ini eh bautnya sudah tidak kenceng lagi jadi kendor dia nanti kita akalinya kita robah kita sambung terus kita pakai baut yang sebelah sini ini kita copot kerenya dulu kemudian kita cek ya di bagian yang masa ini bautnya biasanya sudah kalau kita cek ya sudah pasti ini gak ya ya tuh kelihatannya jadi ini udah tidak bisa menyambungkan antara setrum ke masa lagi airnya tinggi tidak akan bunyi walaupun ini diganti gak bakal sembuh ya makanya nanti kita akalinya tidak usah kita bor kita berat lagi kita terlalu kecil kita pakai baut yang sebelahnya aja pakai baut yang sebelahnya aja nanti kita sambung patrice blokernya kita kendorkan dulu baut yang akan kita pasang disini ya kita kendorkan nanti kita pasang sebelah sini kita sambung dulu sekalian kita ganti aja sweetnya oke guys sini barangnya udah dateng ya punya bit fario scoopy ini sama kita buka jadi nanti kalau kita pasang yang sebelah sini nyampe gak ya kalau nyampe berarti gak usah kita tambung ya ini ternyata nyampe ya guys ya nanti bautnya kita pasang kesini ya berarti gak usah dipatri karena ini udah udah panjang ya kalau ketemunya yang pendek berarti kita sambung yang bekasnya kita potong yang baru kita potong langsung kita sambung langsung kita patri ya ini karena udah panjang ini tidak usah disambung kita langsung buka copot bautnya kemudian kita copot di bagian dudukan padang bisa lihat cahayanya deh kita buka karetnya karetnya ya seperti ini ini di bagian dalamnya jangan sampai ketinggalannya kita lepas kita masukkan yang baru ya setelah dipasang kita pasang lagi di bagian tutup ininya ya nanti ya seperti ini bagian masanya di bagian bawahnya ini agar tidak konslet strumnya ya pasang lagi kemudian kita pasang kemudian karetnya tutupnya tutupnya kita pasang juga kita kencangkan seperti ini ya ini body ini biarkan aja ini gak masalah cuma baut satu aja ini yang penting kencang kemudian kita olah di bagian angkernya ya kelihatan gak sih mas pada enggak ini angkernya udah ada yang lecet ya ini berarti gesrek ke bagian magnetnya ya kita akalinya kita gerinda sedikit seperti ini sekarang menggerindanya ya ini dari tengah posisi ke depan dari tengah ke depan jangan dari belakang ke depan kita nanti bisa meleset ke bagian sepulnya ya tengah ke depan terus sebelah sininya tengah ke depan lagi ya seperti itu saya contohkan ya hanya dari tengah lagi kalau sudah seperti ini lanjut ke bor kita akan haluskan di bagian di bagian yang sudah kita gerinda tadi ya kita kencangkan kemudian kita siapkan amplas ya ini amplas kasarnya kita pegang aja seperti ini kemudian bagian yang kena yang kena cool shutternya saya haluskan saya haluskan ya ini hasilnya akan sangat bagus sekali ya nanti tidak akan gasrek lagi ke magnetnya ya cukup dikasih simpen lanjut kita akan pasang ke dalam rumah angkernya kita pasang angkernya naik nih ya seperti ini seperti ini ya 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 pastikan jangan gasrek ya di bagian yang masanya tuh semprot anginnya kita kasih gemuk bagian atasnya kemudian kita pasang lagi ya dengan tanda yang tadi ya kita pasang bautnya kita pasang semua dulu bautnya kemudian nanti kita coba di aki dulu sebelum dipasang ke motor ya coba pasang cemperannya nih ya merah ke plus hitam ke masa 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 kita taruh sini yang merah kita coba pasang di bautnya ya ini bunyi ya jalan langsung kita pasang ke dalam mesin karena dia kita pasang Wilde mas yang selamat menikmati selamat menikmati ya kita pasang bautnya yang kencang kemudian kita cek apakah bisa bunyi ya guys ya sip ini sangat galak sekali berarti permasalahannya bukan di switch starter ya permasalahannya di cool starter yang baut massanya itu udah gak kencang lagi walaupun si cool starternya ini apa cool brushnya ini arangnya masih tebel tapi bisa aja motor gak bisa hidup dinamanya ya karena baut ini yang bagian massanya itu dia udah karatan ya udah gak connect lagi makanya kita kencangan sekalian kalau kencangan putus berarti emang harus dirubah jalurnya ya gitu ini sering terjadi di motor ya semua motor Matic yang ada dinamo starternya ya dari teman-teman masih kurangkali masih bingung ini kok dibuka coolnya masih tebel kok gak bisa muter dinamonya ya itu tadi bautnya ini yang bagian massanya sudah gak connect coba lagi kita bunyikan ini udah sangat lancar sekali ya semoga bermanfaat hidup dari saya cara perbaiki switch starter atau starter beat FA yang tidak bunyi ya semoga bermanfaat jangan lupa bantu subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi salam kuku irang mantap salamualaikum warahmatullahi salamualaikum warahmatullahi salamualaikum warahmatullahi